Aduh, capek banget sih aku hari ini. Eh, dari sepatuku lepas, yaudah. Halo, Pak Polisi. Gimana sih ini? Anak saya sudah 10 tahun belum ditemukan. Bagaimana lah kerja Pak Polisi ini? Ya, Pak. Maafkan kami. Kami akan janji akan menemukan Putri Bapak dengan cepat. Bapak, tunggu saja kabar yang selanjutnya ya. Baik, saya tunggu kabar yang selanjutnya. Eh, bagaimana? Apakah Tuan Brody sudah menanyakan tentang Putrinya? Ya, Tuan Brody sudah menanyakan tentang Putrinya. Bagaimana ini? Sudah 10 tahun kita mencari, tapi kita belum mendapatkan apa-apa. Kalau kita tidak menemukannya, Tuan Brody akan marah. Bagaimana ini? Kau tenang saja, kita akan menelusuri lebih lanjut tentang kasus ini. Di depan sana ada anak kecil. Dek, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa kok, om aku tadi cuma kaget doang. Rumah kamu di mana? Biar om anterin ya. Loh, anak saya kenapa, Pak? Kok bapak anterin? Emangnya ada masalah apa? Jadi begini, Bu. Tadi anak ibu hampir saja tetap rok mobil kami. Tapi untung saja, anak ibu tidak apa-apa. Maafkan kami ya, Bu. Kami benar-benar tidak sengaja tadi. Sekali lagi, kami minta maaf. Untung saja tidak tercabrak. Yaudah, kalau begitu, makasih banyak ya, Pak. Polisi sudah mau mengantarkan anak saya pulang ke rumah. Ya, Bu. Sama-sama. Itu kan sudah tugas kami. Eh, ibu ini kok mukanya persis banget yang sama yang di foto waktu itu. Apa jangan-jangan dia yang sudah menculik Putri Tuan Brody 10 tahun yang lalu? Iya, benar itu orangnya. Ibu, apakah benar ibu yang telah menculik Putri Tuan Brody 10 tahun yang lalu? Apa? Tidak, Pak. Saya tidak tahu tentang hal itu. Saya tidak tahu apa-apa dan saya tidak menculiknya. Sudah, Bu. Ibu jangan mengelak lagi. Sekarang ibu ikut saya ke istana dan ibu juga harus membawa Putri Ibu ke istana. Cepat. Begini, Tuan. Apakah ini benar orang yang telah menculik Putri Tuan 10 tahun lalu? Hmm. Iya, benar itu orangnya. Hei, kamu. Kenapa kamu dulu menculik Putriku? Kamu kan sudah berjanji untuk menjaga Putriku dengan baik. Tapi kenapa malah kamu menculiknya? Pak Polisi, sekarang bawa dia ke kantor polisi sekarang. Tolong, Tuan. Saya tahu saya salah. Tapi tolong jangan laparkan saya ke kantor polisi. Saya mohon. Tidak. Kamu harus membayar kesalahan kamu dulu. Kamu harus di penjara. Pak Polisi, bawa dia cepat. Baik. Tunggu. Bu, sebenarnya siapa orang tua kandung Kalista? Jawab, Bu. Sebenarnya siapa orang tua kandung Kalista? Kalista, sebenarnya mereka adalah orang tua kandung kamu. Ibu cuma bibi sitar kamu dulu. Tapi bibi menculik kamu karena kamu mirip sekali dengan anak ibu. Maafkan bibi ya. Bibi sudah memisahkan kamu dengan keluarga kandung kamu. Sekali lagi, bibi minta maaf. Kalau begitu, kamu jaga diri baik-baik ya di sini. Bibi pergi dulu. Apa? Kalista, sini nak. Ini orang tua kandung kamu. Ayah, ibu. Akhirnya nak, kamu pulang juga. Ibu kangen banget loh sama kamu. Bapak juga kangen banget sama kamu. Akhirnya, kamu pulang juga. Iya, Kalista juga kangen banget sama kalian. Maafin Kalista ya sudah meninggalkan kalian. Kalista janji gak bakal ninggalin kalian lagi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!